Bukoni tadi kan menyinggung UN G20 ini bukan UN, tapi kalau Bukoni saya agak lebarkan dikit ya, UN sendiri sejauh ini kayak apa sih Bukoni terkait Rusia-Ukraine ya saya udah lihat lah, kita lihat bahwa UN itu udah gak fair, jangankan tentang Rusia-Ukraine, tentang apa yang bukan kepada Rusia saja, itu tidak pernah diberlakukan terhadap Presiden Amerika Serikat, tidak pernah dilakukan kepada rakyat Amerika Serikat juga negara-negara lain yang pernah melakukan sejenis perang atau apapun perang itu, itu nomor satu nomor dua, UN itu juga tidak hadir, misalnya nih harusnya kan dari UN ngomong loh, kok diarahkan ke G20, arahkan ke kami dong itu kan juga gak ada, ya kan jadi banyak PR-PR yang akan dapat ya jadi lepas tangan, seolah-olah ya worry, dorong-dorong aja, harusnya kan dia yang bersuara tapi dalam isu lain, UN tuh kalau dengan konteks yang mirip Rusia Ukraina itu, di konteks yang lain belahan dunia lain, itu sangat aktif dia nah itu dia, disitulah saya lihat, kelihatannya UN tuh tidak fair lagi gitu, dan itulah mungkin dengan kita memperingati juga hari Asia Afrika, konversi Asia Afrika kemudian bagaimana kita harus refleksi kembali atau revisit kembali di don't alignment movement, ya kan makanya kita kemudian harus betul-betul memperhatikan ini dengan kacamata holistik ini yang paling penting makanya saya respect sekali dengan pernyataan Presiden di Twitter-nya kemudian juga Busri, bahwa kemudian Presiden Zelensky menulis apa aja terserah dia tapi yang pasti posisi Indonesia gak pernah dan jangan sampai pernah masuk ke dalam war battle gitu, atau zona war-nya gitu kan, itu yang paling penting medcom.id a part of media group network sebut ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya oh, kalau luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan perkayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!